Intro Kita semua tahu kalau sejak dilatih Eric Ten Hag, Manchester United pelan-pelan sudah menemukan kembali fitrahnya sebagai tim besar. Meski di awal sempat terseok-seok, tapi kini MU bisa dibilang sudah berada di jalur yang tepat. Dimana mereka saat ini berhasil menjuarai Karabokat, lolos ke semifinal Pela FA, lalu lolos ke 8 besar Europa League dan masih bersaing di 4 besar EPL. Membuat Ten Hag disebut telah melampaui ekspektasi fans serta manajemen itu sendiri. Intro Nah, berbicara soal Ten Hag, pria Belanda berkepala botak yang satu ini memang terkenal akan sifat galaknya yang luar biasa. Hal yang membuat para pemain seolah dipaksa merinding apabila dianggap membangkang atau tak bisa menampilkan permainan terbaiknya. Kendati begitu di satu sisi, Ten Hag juga merupakan pelatih yang sangat dicintai. Untuk itu, mari sama-sama kita simak. Kira-kira gimana sih komentar para pemain MU tentang Eric Ten Hag itu sendiri? David De Gea Di awal kedatangannya Ten Hag, De Gea sempat diisukan akan disingkirkan, mengingat ia bukan tipe giper yang cakep dalam urusan distribusi bola. Namun yang terjadi, Ten Hag tetap percaya padanya. Dan kini pelan-pelan, De Gea sudah mulai bisa memainkan peran yang dibutuhkan. Kendati beberapa kali masih ada kesalahan. Menurut De Gea, sedari awal ia mengaku sudah sangat antusias dengan keberadaan Eric Ten Hag. Baginya, Ten Hag benar-benar seorang pelatih yang bagus dan itu sudah ia buktikan saat masih melatih Ajax. Saya sangat senang klub telah membuat keputusan ketika itu. Kami tahu apa yang telah dilakukan untuk Ajax. Saya pikir dia memainkan sepak bola yang sangat bagus. Dia hampir mencapai final Liga Champion. Dia memenangkan banyak gelar di sana dan dia mengembangkan pemain yang sangat bagus. Jadi saya sangat bersemangat untuk bekerja di bawahnya, kata De Gea pada MUTV. Diogo Delat Bag sayap asal Portugal itu sampai saat ini mengaku takjub dengan cara Ten Hag menangani Manchester United. Dan ia pun berharap ke depan setan merah bisa meraih banyak gelar bersama sang menir. Sebuah kesempatan fantastis bekerja dengan manajer hebat seperti itu. Karyanya saat di Ajax pun luar biasa. Saya pikir semua orang jatuh cinta dengan sepak bola atraktif yang dia mainkan di tim ini. Mudah-mudahan seperti yang saya katakan, kami bisa menyelesaikan musim demi musim dengan memperebutkan banyak trofi dan berada di sana dengan rasa lapar dan bersaing dengan tim lain. Kata De Gea kepada situs resmi United. Mantan penggawa Real Madrid itu mengaku sangat senang bisa bekerja sama dengan Eric Ten Hag. Menurutnya, Ten Hag adalah pati yang sangat berpengalaman dan itu berhasil ia buktikan di Manchester United saat ini. Saya sangat bersemangat untuk bekerja dengannya. Saya pikir dia memiliki pengalaman yang baik dan dia orang yang baik untuk bekerja di klub ini. Fred Gelandang merasa nyum yang satu ini dengan tegas menyebut Ten Hag sebagai patih kelas dunia. Dan Fred pun yakin kalau Ten Hag bisa mengembalikan reputasi MU sebagai tim besar di Inggris, Eropa, bahkan dunia. Dia adalah patih kelas dunia yang akan banyak membantu kami di sini. Kami harus kembali menjadi klub besar seperti sekarang ini. Kami tahu dia akan membantu kami kembali ke jalur yang benar dan tujuannya adalah untuk kembali menang lagi. Ucap Fred dalam sebuah wawancara dengan Premier League Productions. Antoni Kendati jadi pemain yang sering kena omel Ten Hag karena terlalu sering pamer skill, Antoni tetap menilai Ten Hag sebagai orang yang sangat memahami dirinya. Selain itu, winger lincah asal Brazil itu juga menyebut kalau Ten Hag punya mentalitas yang sama dengannya untuk terus bermain indah dan menang. Kami memiliki mentalitas yang sama. Saya bukan orang yang senang dengan sedikit kesuksesan. Saya ingin trofi dan segalanya. Dan ada banyak pemain yang juga berpikir seperti itu. Mentalitas ini menyebar di dalam skot dan semua orang mendayung perahu menuju arah yang sama. Lissandro Martinez Bek kesayangan Ten Hag yang satu ini mengatakan kalau Ten Hag adalah pelatih yang sangat intens. Terlebih, ia juga mengaku kagum dengan cara Ten Hag menanamkan mentalitas pemenang kepada setiap pemain yang ada saat ini. Saya bersamanya selama 3 tahun di Ajax dan saya tahu gaya permainannya. Dengan dia, saya banyak berkembang, jujur. Dia sangat penting dalam karir saya. Dia sangat intens, pasti. Sepak bola yang bagus, mentalitas pemenang, Anda tahu? Itu hal yang paling penting. Dalam waktu singkat, kami mendapatkan trofi pertama. Jadi kami harus bekerja untuk segalanya. Kami harus percaya. Klub ini menuntut untuk memenangkan setiap pertandingan, setiap gelar. Jadi kami dengan senang hati mengambil tanggung jawab ini. Harry Maguire Kapten MU saat ini itu mengatakan kalau Ten Hag adalah tipe pelatih yang sangat gemar menuntut. Selain itu, Maguire juga menyebut kalau pelatih asal Belanda itu sangat galak. Namun di satu sisi, Maguire juga menilai jika Ten Hag memang punya standar tersendiri dalam melatih. Saya harus katakan, ide-idenya berbeda dari apa yang biasa kami lakukan. Musim ini, ia membuktikan kalau caranya berhasil dan juga berhasil di masa lalu. Ia membawa filosofi dan ide tentang bagaimana dia ingin kami bermain. Ia mungkin akan memberitahu Anda bahwa masih banyak perbaikan yang perlu kami lakukan. Ia sangat menuntut dalam segala hal yang dilakukan dan semua yang dia katakan. Apakah itu di lapangan latihan atau apakah Anda melakukan latihan pasing di awal dan Anda melewatkan umpan, dia langsung menegur Anda dan itulah tuntutan yang dia tetapkan. Ia menginginkan standar yang tinggi. Bruno Fernandes Playmaker asal Portugal itu mengakui bahwa ia dan rekan-rekannya sempat meragukan ketegasan Eric Ten Hag saat pertama kali datang ke Manchester United. Akan tetapi, seiring waktu, ia terkejut karena ketegasan itu benar adanya dan tidak pandang bulu. Waktu dia pertama kali datang dan kami melakukan sesi latihan di sebuah turu pramusim, dia mengatakan kepada kami, kalian harus melakukannya atau kalian keluar, kalian tidak akan bermain. Kami yang mendengarkan sempat berpikir, apakah dia benar-benar akan melakukannya atau tidak. Misalnya pemain besar tidak mau melakukan apa yang diperintahkan, akankah dia mengusir pemain itu atau tidak. Dan dia ternyata melakukan itu berkali-kali. Ya, mengacu pada komentar-komentar pemain MU soal Ten Hag. Maka bisa diambil kesimpulan, kelopati yang satu ini memang perlahan sudah menunjukkan pekerjaan yang luar biasa di MU. Oleh karanya, PSMU kini bisa tersenyum lagi, melihat tim kesayangan bisa kembali jadi tim yang disegani. Terima kasih telah menonton!